jumpa lagi bersama home channel sahabat setia berikut ini kita lanjutkan Bagaimana setting controller yuasa TH550B servo motor untuk mesin jahit industri kalau sebelumnya kita sudah sampaikan bagaimana setting kecepatan sekarang kita akan memberikan informasi P yang lain B2 dan B3 oke pertama kita nyalakan dulu mesin jahitnya kemudian kita masuk saja karena anda sudah paham dengan settingan sebelumnya kita pencet bersama-sama dua tombol sebelah kanan untuk masuk ke pengaturan P01 P01 kemarin adalah cara setting injekan pedal sehingga mesin jahit anda tidak langsung jalan kencang tapi mulai dari pelan nah kemudian untuk P2 kita lihat kita pencet tombol plus ini P2 kita masuk ke enter nya sini ini kecepatan 500 sampai 5000 kalau mengatur kecepatan bisa dari sini juga ini 500 sampai 5000 ini seperti halnya kita mengatur langsung dari tombol awalnya 500 sampai 5000 settingan ini sebenarnya bisa kita lakukan kita lakukan tanpa masuk ke pengaturan P2 settingan ini bisa kita lakukan seperti itu misalnya kita coba kembali nah dari sini langsung kita bisa lakukan nah settingan ini 500 sampai 5000 juga ini langsung jadi nggak perlu mengasuh ke pengaturan P2 nggak apa-apa kita lanjutkan ini P3 adalah posisi jarum P3 ini berhubungan dengan P4 P3 ini mengatur posisi jarum mau di bawah atau di atas coba kita lihat kita enter ini 0 menunjukkan posisi jarum ada di bawah kalau kita setting 1 menunjukkan posisi jarum ada di atas posisi ini adalah posisi ketika mesin cahit berhenti mau di bawah terus atau mau di atas terus nah setelah kita setting ini misal kita setting kita misal setting 0 oke terus kita masuk ke pengaturan lagi kita lanjutkan ke P4 P4 ini perintah untuk mengaktifkan settingan yang P3 tadi kalau kita P3 sudah setting 0 berarti posisi jarum di bawah kemudian kita lanjutkan masuk ke P4 P4 kita setting kita enter mau off kalau tetap off berarti fungsi dari P3 tadi masih belum bisa jalan walaupun kita sudah setting 0 untuk posisi jarum di bawah tapi karena P4 nya masih off berarti masih belum bisa jalan makanya kita setting ke on nah kalau on enter nah ini sudah menunjukkan posisi jarum ada di bawah kita lihat lambangnya ini 0, ini D W ini ini W ini down ini maksudnya down berarti jarum di bawah kalau kita mau posisi jarum di atas ini harus kita ubah menjadi up dengan memencet tombol jarum ini yang ini pencet aja nah ini posisi jarum up tapi karena P3 tadi kita setting jarum di bawah 0 berarti ya harus ini yang ini down baru kita coba nah ketika kita coba ada pesan muncul E5 E5 pesan ini pesan yang muncul E dari E1 sampai E7 itu semuanya pesan adanya kesalahan atau ketidak sesuaian di sistemnya kita bedah sekarang E5 ini adalah kesalahan sinkronisasi karena kita tadi setting jarum posisi bawah P3 di 0 posisi bawah dan P4 nya sudah down berarti sistem kontrol ini harus mengatur motornya agar mesin jahit ketika berhenti jarumnya selalu berada di bawah tapi kenyataannya ada error muncul E5 nah E5 ini berhubungan dengan sinkronisasi nah akan saya tunjukkan kenapa ini ada masalah kita kembali ke pengaturan P4 masalah sinkronisasi ada di P13 kita masuk ke P13 ini masalah sinkronisasi disini 13 ada angka 1 ada angka 2 ada angka 3 angka 1 menunjukkan bahwa sinkronisasi itu kan memerlukan alat tambahan nah angka 1 ini alat tambahan untuk sinkronisasi sudah ada di kontrolernya ini ini pilihannya jadi terus kalau 2 sinkronisasi alat sinkronisasi harus ditambahkan dari luar berarti kita harus menambahkan alat sinkronisasi nanti saya tunjukkan alatnya nah dari angka 1 sampai 2 ini sinkronisasinya untuk jarum 1 mesin jahit 1 kalau 3 nanti ini sinkronisasinya memerlukan alat tambahan dari luar dan khusus hanya untuk mesin jahit jarum 2 jadi kalau nanti mesin jahit anda jarum 2 sinkronisasi nanti pilih 3 setelah menambahkan alat jadi ini kita pilih 1 sinkronisasi sudah ada di dalam kontrolernya ini kita pencet kita pencet ok ada angka tetap masih ada angka 5 kemudian kita matikan powernya kita matikan power ini yang ini kita matikan powernya ok tunggu sampai ini hilang nanti tandanya nah baru kita nyalakan lagi ini sudah kembali ke settingan awal E5 sudah tidak ada nah terus gimana cara men setting jarum bawah atau jarum atas ketika mesin jahit berhenti gimana caranya men setting untuk P3 nah ternyata jawabannya adalah sebenarnya servo motor yang terpisah seperti ini ketika pembelian belum dilengkapi oleh synchronizer nah nah synchronizer sendiri harusnya dipasang di sebelah sini di sebelah sini ada synchronizer alat tambahan nempel di sini sehingga synchronizer itu mendeteksi kapan mesin jahit berhenti dan menjadi feedback ke kontrolernya jadi gak usah bersedih dan gak usah kecewa kalau servo motor sobat sekalian yang seperti ini tidak tidak atau belum dilengkapi dengan synchronizer dan anda harus membeli synchronizer tambahan di luar video selanjutnya nanti akan kita coba cari synchronizer dan kita akan memberikan bagaimana cara memasang dan settingnya begitulah sedikit informasi dari kita semoga membantu anda dalam menjalankan bisnis konveksi selamat mencoba sobat home channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati